Sampai Jakarta sekitar jam 3 Jam 3 Langsung diarahkan Kan itu sudah bilang Ibu sudah bilang ke Saguling Jadi kami sudah buka maps langsung ke Saguling Terus langsung diarahkan Langsung masuk ke carport Masuk carport Om kuat buka pintu Buka pintu Ibu Baru sudah turun Ibu, Susi sudah turun Sebelum turun Ibu sempat Bilang ke saya Dan nanti Senjatanya bawa di lantai 3 ya Senjata ini yang Bagaimana coba ceritakan Sebelum Ibu turun Ibu sempat bilang Nanti senjatanya naikkan ke lantai 3 ya Artinya Ketika Saudara Putri Memerintahkan Senjata itu dibawa ke lantai 3 Berarti Saudara Putri tahu pada saat Riki Memasukkan senjata itu Atau Saudara Putri tahu Senjata Steyer yang mulia Nah iya makanya kan Itu kan senjata ranya korban kan Senjata Steyer itu senjata yang di mobil Ibu yang mulia Iya itu senjata korban bukan? Bukan ya Bukan ya mulia Kalau senjata korban HS yang mulia Terus? Jadi karena Ibu bilang begitu Saya pertama turunin barang dulu Saya ambil barang dari mobil RX juga turunin Taruh di depan Di dalam yang mulia Baru bawa ke atas Pertama PCR Habis PCR baru bawa ke atas yang mulia Ke lantai 3 Untuk barang-barang Saya cuma taruh-taruh di Ini yang mulia Karena Kata Almarhum kan Taruh aja di depan lift Jadi kami cuma taruh-taruh di depan lift Saya turun lagi Ambil senjata Steyer Terus naik lagi ke atas yang mulia Sebentar Saudara tadi naik ke lift Bersama kuat Naik ke lantai 3 yang mulia Iya naik ke lantai 3 Pakai lift atau? Pakai tangga yang mulia Pakai tangga bersama? Kuat yang mulia Barangan? Iya barangan Berjalan Nantar-ngantar barang itu yang mulia Oke kemudian saudara turun lagi Turun lagi Kuat ada di mana? Turun juga yang mulia Oh ikut turun Soalnya kan barang banyak yang mulia Oke terus? Baru Saya om kuat ambil barang Saya ambil senjata yang Steyer yang mulia Naiklah kami ke Lantai 3 yang mulia Sampai lantai 3 Karena untuk barang-barang kan Mungkin masih bisa diletakkan di depan lift Kalau senjata api kan Gak harus diletakkan Jadi saya minta petunjuk ke Ibu Ijin Ibu Untuk senjatanya Diajaklah saya Oh iya sini deh Diajaklah saya masuk Yang mulia Diajak saya masuk Om kuat juga ikut masuk Om kuat berhenti itu di Meja rias yang mulia Pas ada lorong itu Sebelum masuk lorong Ada meja rias Di situ Baru diajak Ibu Ke dalam Lorong Baru masuk ke Kamar yang mulia Sebelah kanan Masuk kamar Ibu Tuntun terus sampai Di lemari senjata yang Ibu yang bukain pintu Apa Pintu lemarinya Saya kaget juga Saya lihat deh Senjata semua Banyak senjata Saya langsung Ibu udah bilang Taruh di situ aja deh Gantung senjata Stayer itu Baru Ibu itu Saya bilang Ijin Ibu Saya keluar lagi Sama om kuat Oh saudara keluar lagi Sama om kuat Kemana Kami turun Karena dari pagi Kami belum makan Yang mulia Oh berdua dengan kuat Berdua Turun Saudara melihat Terdakwa verdis Pada saat itu Belum melihat Yang mulia Kemudian saudara turun Turun Yang mulia Senjata HS Masih di mobil Masih di mobil Oke kemudian Jadi turun ke lantai Yang mulia Langsung ke arah dapur Yang mulia Karena kebetulan Belum makan Dari pagi Yang mulia Karena saya takut Mas Saya bilang ke Bibi-bibinya Saya minta tolong Minta tolong Bikinin teh Dan tenis Pada habis itu Saya turun lagi Belum sempat Dibuatin Saya langsung turun Turun kita ke Depan rumah Yang mulia Saya langsung ke Depan rumah Di situ banyak Ada Bang Romer Ada Yogi Ada Darden Ada Damson Ada Farhan Baru ada Patual dari Magelang Yang mulia Kami di depan Nongkrong Kami di depan Yang mulia Nongkrong-nongkrong Baru saya bilang ke Bang Darden Bang Masa kami pulang dari Magelang Gak dipesinin makan Bang Darden Oh iya Nanti dipesinin Bang Darden Pesan makan lah Bersaat itu Karena ada patual juga Yang dari Magelang Baru Ada Mungkin sekitar Satu jam Yang mulia Tiba-tiba Bang Riki keluar Yang mulia Bang Riki keluar dari Pagar Sebenarnya Waktu itu Sedang ngobrol Sedang ngobrol Dengan Dengan Darden Ada Almarhum juga Almarhum Posisinya dimana Di dekat saya Oh Bersebelahan Lagi dulu Damson yang sebelah sana Sebelah Damson Baru Almarhum Habis itu Bang Romer Yogi Oke Kemudian Baru Bang Riki keluar Ambil kursi Dia taruh di dekat saya Yang mulia Baru dia Maju ke Kayak berbisik Yang mulia ke saya Cat dipanggil bapak Kelantai tiga Saya bilang Untuk apa bang Dia bilang Gak tau cat Baru Saya pertama di Yang mulia Kok Naik ke lantai tiga Karena Gak pernah sebelum-sebelumnya Yang mulia Lagi sampai ke lantai tiga Saya berdiri Baru mau jalan Bang Riki bilang Cat naik lift aja Cat Bagaimana Oh Naik lift aja Bang Riki bilang Saya masuk lah Masuk Saya naik lift Yang mulia Sampai di lantai tiga Pas keluar Pas lift terbuka Pintu Pintu ruangan itu Sudah terbuka juga Yang mulia Dan sudah ada Pak Pak FS disitu Yang mulia Baru Pas saya maju Saya perintah Bapak Pak Riki Pak Riki di bawah Yang mulia Riki di bawah Siap Kemudian Saya tanya ke Apa Bapak Saya perintah Bapak Sini deh Pada saat itu Bapak lagi Nangis yang mulia Nangis Masuk lah Saya masuk lah Baru di bawah saya ke Sofa yang mulia Disuruh duduk di sofa yang mulia Ada sofa satu Baru ada Sofa panjang yang mulia Baru depan sini TV Disana ada sofa juga Saya duduk disini Baru Bapak duduk di sofa panjang Sebelah kanan yang mulia dekat Ke arah saya yang mulia Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia Oke Saya masuk belum ada Belum kelihatan Ibu Putri Baru Bapak Nanya ke saya Lihat ke saya Kan nangis Yang mulia Bapak nanya Kamu tahu gak Ada kejadian apa di magelang Saya bilang Siap tidak tahu Bapak Baru gak lama kemudian Ibu Masuk Duduk di samping Pak Eves yang mulia Ibu PC masuk Duduk di samping Bapak habis nanya ke saya Itu nangis dulu Yang mulia Jadi Habis ngobrol Nanya itu Saya bilang Siap saya tidak tahu Sedera Putri duduk di Di samping Pak Eves yang Oke Baru Habis Bapak masih nangis ini Saya kak Ada kejadian Kemudian Baru Ibu sudah dilecehkan sama Joshua Baru habis itu nangis lagi Yang mulia Saya pas dengar itu Saya kaget Yang mulia Saya kaget Wah Kok kayak gini Sampai di Maksudnya Kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu Saya kaget juga Saya takut juga pada saat itu Yang mulia Karena Posisinya Kan Bapak ada di Jakarta Terus kami yang di magelang Yang mulia Jadi Takut Bapak marah ke saya Baru Setelah Biananya itu Nangis lagi Yang mulia Nangis Ibu PC juga nangis Pada saat itu Terus Dia bilang Dia bilang Dia lihat ke saya Yang mulia Dia lihat ke saya Jadi Memang kurang ngajar Anak itu Dia langsung bilang Memang kurang ngajar Anak itu Baru dia bilang Sudah gak saya dia Dia udah hina Harkat dan mertabut saya Baru dia bilang Dia pegang Keranya bajunya Yang mulia Dia bilang Gak ada gunanya Pengkat saya ini Kalau keluarga saya Dibeginikan Saya juga langsung Diam juga pada saat itu Yang mulia Serba salah juga Takut juga Yang mulia Karena dia Ngomong Bapak Nangis Tapi Marah Emosi Habis ngomong Berhenti Nangis lagi Saya bilang Sudah Pokoknya saya udah Diam pada saat itu Yang mulia Baru dia Baru dia Dia rubah posisi Yang mulia Dia rubah posisi Begini Agak maju Begini Yang mulia Baru dia bilang Memang harus dikasih Mati anak itu Bilang begitu ke saya Yang mulia Diam aja Yang mulia Saya diam aja Saya bilang Saya lihat ke bapak Bapak nangis Baru bilang Nanti kau yang bunuh Joshua ya Karena kalau kau yang bunuh Saya yang akan jaga Kamu Tapi kalau saya yang Kalau saya yang bunuh Gak ada yang jaga kita Dia menjelaskan Tangannya sudah begini Yang mulia Sudah mendekat ke arah saya Saya cuma diam Pada saat itu Yang mulia Diam Baru dia bimu ini Jadi gini cat Lokasinya di 46 Lokasinya di 46 Nanti di 46 itu Ibu dilecehkan Sama Joshua Terus Ibu teriak Kamu respon Terus Joshua ketahuan Joshua tembak kamu Kau tembak balik Joshua Joshua yang meninggal Pada saat itu Saya langsung Kaget Yang mulia Ya